Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Update Perang Israel vs Palestina Laporan United Nations pada 4 November seperti dilansir dalam United Nations News Perang Israel vs Palestina makin memburuk Memberikan keterangan kepada wartawan di Genewa pada hari Jumat Juru bicara Badan Kesehatan BPP WHO Christian Landmeyer mengatakan bahwa di Israel ada 1.400 orang telah terbunuh sejauh ini dan di Gaza lebih dari 9.000 orang telah terbunuh menurut otoritas yang dikelola oleh Hamas 70% dari total korban dewas adalah perempuan dan anak-anak Kami sangat berhatin bahwa prinsip-prinsip perbedaan dan proporsionalitas tidak dihormati oleh kedua belah pihak kata Landmeyer Meningkatnya permusuhan di Gaza dan situasi di tepi barat yang ditutuki sangat mengkhawatirkan dan mendesak Melihat pelanggaran HAM yang semakin meningkat dan berlapis-lapis terhadap para Palestina Israel harus menjamin keselamatan dan perlindungan penduduk yang ditutuki berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional dan hukum kemanusiaan Pertanyaannya adalah kenapa Amerika Serikat selalu berpihak kepada Israel dalam konflik antara Israel versus Palestina dalam atau sepanjang sejarah konflik yang terjadi antara keduanya Kebijakan Amerika Serikat yang cenderung mendukung Israel dalam konflik Israel-Palestina melibatkan beberapa faktor yang telah membentuk hubungan erat antara ketua negara tersebut Beberapa alasan utama mengapa Amerika Serikat seringkali berpihak kepada Israel bahkan bukan seringkali selalu berpihak kepada Israel adalah antara lain Pertama, sejarah dan hubungan khusus Sejak pendirian Israel pada tahun 1948 Amerika Serikat telah memiliki hubungan yang kuat dengan negara tersebut Hal ini didasari oleh dukungan moral dan politik Amerika Serikat terhadap gagasan sebuah negara Yahudi serta perasaan solidaritas dengan sebuah negara yang secara geopolitik terletak di wilayah Timur Tengah Kedua, keamanan nasional Israel dianggap sebagai sekutu strategis Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah yang memegang posisi penting dalam menjaga keamanan dan kepentingan Amerika Serikat di daerah tersebut Israel dianggap sebagai pintu gerbang keamanan Amerika Serikat dalam menghadapi ancaman di kawasan tersebut Dan ketiga, pengaruh politik dan lobby Pengaruh politik dari kelompok-kelompok pro-Israel di Amerika Serikat seperti American Israel Public Over Committee atau AIPAC memiliki peran penting dalam membentuk kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait Israel Lobby-loby Israel di Amerika Serikat memiliki kemampuan untuk memengaruhi kebijakan politik Amerika Serikat Reaksi terhadap sikap Amerika Serikat yang secara konsisten mendukung Israel dalam konflik Israel-Palestina bervariasi di seluruh dunia Beberapa negara dan entitas internasional menyokong kebijakan Amerika Serikat sedangkan yang lainnya menantangnya Negara negara di Timur Tengah yang mayoritas penduduknya beragam Islam seringkali mengecam sikap Amerika Serikat yang terlalu pro-Israel Karena mereka menganggap bahwa hal ini tidak adil terhadap rakyat Palestina yang berjuang untuk hak-hak mereka di wilayah yang diduduki Di forum-forum internasional seperti Persikatan Bangsa-Bangsa atau PPP sikap Amerika Serikat dalam mendukung Israel juga seringkali menuai kritik Resolusi-resolusi mendesak penyelesaian damai di wilayah Israel-Palestina seringkali dihadapi dengan veto Amerika Serikat di Dewan Keamanan PPP Di tingkat masyarakat sipil global, terutama di Eropa dan beberapa wilayah lain terdapat gerakan solidaritas dengan Palestina yang mengecam kebijakan Amerika Serikat dan dukungan yang berlebihan terhadap Israel Ini tercermin dalam protes, kampanye, dan upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang situasi di wilayah tersebut Namun demikian, pendapat dan reaksi terhadap sikap Amerika Serikat terhadap Israel juga bervariasi di antara masyarakat dunia dan setiap negara tergantung pada berbagai faktor seperti budaya, agama, kepentingan politik, dan sejarah hubungan dengan Israel dan Amerika Serikat Kini saatnya dunia memperhatikan nasib anak-anak dan kaum perempuan di Palestina Dan dunia harus mencari solusi yang adil terhadap keduanya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh